Wow 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 Oke sahabat VDA Gaming Seperti biasanya Kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung Caranya itu sangat mudah Kalian cukup tembuskan video ini 1000 like dalam waktu 1 hari Komentarkan ID Free Fire kalian Jangan spam Dan jangan lupa juga kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Dan jangan lupa juga kalian follow sosial media saya yang lainnya Yang ada di deskripsi Oke Halo you What's up my friend Sahabat VDA Gaming Welcome back to next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang penyebab dan juga jam berapa maintenance terbaru selesai Nah sebelum lanjut ke videonya Alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like Subscribe Lonceng notifikasi Dan juga share video ini ke teman-teman kalian Oke Nah ini kita langsung saja ya masuk ke videonya Yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa penyebab update dan maintenance free fire terbaru Dan juga kira-kira jam berapa untuk maintenance free fire terbaru Tanggal 25 Mei dari jam 11 sampai selesai itu kira-kira jam berapa Nah jadi nanti kalian bisa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip ya Agar kalian tahu kira-kira jam berapa untuk maintenance free fire terbaru tanggal 25 Mei 2022 ini selesai Nah ini kalian bisa lihat ya di menu berita untuk maintenance itu dimulai hari ini di tanggal 25 Mei ya Dari jam 11 sampai selesai Nah jadi nanti kalian tidak bisa login ataupun bermain di game free fire ya Dikarenakan akan ada update-an di game free fire Dari jam 11 waktu Indonesia Barat sampai selesai Nah jadi ini kita langsung saja ya Mulai dari ke penyebab update-an yang pertama Yaitu akan ada bonus top up terbaru untuk hari ini Yaitu di tanggal 25 Mei 2022 Nah untuk bonus top up-nya itu ada bonus top up itu ya Skin yang berkaitan dengan event AAA Yaitu ada skin kepala seperti itu Dan juga ada skin global seperti itu Nah itu adalah bonus top up 140 diamond Nanti kalian bisa mendapatkan kedua skin tersebut yang berkaitan dengan event AAA Nah kalau belum rilis hari ini Nanti mungkin akan rilis setelah maintenance selesai ya Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk bonus top up terbaru setelah maintenance tanggal 25 Mei 2022 Nah ini kita langsung saja ya ke penyebab yang selanjutnya Yaitu untuk update-an maintenance free fire terbaru hari ini Itu akan ada banyak sekali buff, nerf dan juga revamp karakter ya Untuk revamp karakter yang pertama itu ada karakter D-Bin ya Itu akan di revamp Dan juga ada karakter Warfrah Ini juga akan di revamp atau bisa disebut juga karakternya skillnya Itu akan diubah kalian bisa baca sendiri itu ya Dan juga ada karakter Dimitri itu ya Juga akan di revamp atau bisa disebut juga akan di reward untuk karakternya Terus untuk karakter yang di buff itu ada karakter Krono Ini durasi cooldown dari apa itu ya Skill karakter Krononya itu akan di persingkat ya Jadi nanti setelah kalian menggunakan skill aktif dari karakter Krono tersebut Itu durasi skillnya itu akan lebih cepat untuk terbuka lagi itu ya Terus ada juga karakter Stevil ini juga akan di buff ya Ada juga karakter Wukong itu juga akan di buff Pengurangan Movement Speed itu akan diperkecil ya Jadi nanti kalian bergeraknya akan lebih cepat kalau kalian menjadi rumput Wukong Terus ada juga karakter Nairi itu juga akan di buff itu ya Terus ada juga karakter apa ini ya Karakter Klu ini juga akan di buff Durasinya berkurang ya atau akan di persingkat Terus ada juga karakter Kenta ini juga akan di buff Untuk skill yang di buffnya dari karakter Kenta itu kalian bisa baca sendiri ya Damage yang diterima dari shield karakter Kenta tersebut itu akan diperbesar menjadi 65% Jadi nanti kalian bisa mengurangi damage dari senjata musuh itu akan lebih besar ya Kalau kalian menggunakan skill dari karakter Kenta tersebut Terus yang selanjutnya ada karakter Saine Ini juga di buff kalian bisa baca sendiri untuk skill buffnya Terus ada juga karakter Misa itu juga akan di buff itu ya Mantap sekali Nah di buff itu apa bang? Nah di buff itu adalah skill dari karakternya itu akan ditingkatkan ya Atau akan lebih diperbegus oleh Karena Terus yang selanjutnya itu ada karakter yang di nerf ini ya Untuk yang di nerf pertama itu ada karakter Alok ini ya Kalian bisa lihat sendiri Durasi cooldown dari skillnya itu akan dipertambah ya setelah di nerf Sebelum di nerf itu 45 detik ya untuk cooldownnya Dan sekarang menjadi 70 detik di level 1, 66 detik di level 2 dan seterusnya itu ya Kalian bisa baca sendiri Terus yang selanjutnya yang di nerf itu ada karakter Scaler itu ya Nah jadi untuk karakter Scaler untuk cooldownnya juga akan dipertambah ya di setiap levelnya Kalian bisa lihat sendiri ya 85 detik di level 1, 80 detik di level 2 dan seterusnya Jadi untuk cooldownnya di karakter Scaler itu akan lebih lama ya setelah di nerf Parah sekali itu ya Nah terus ini kita langsung ke penyebab yang selanjutnya Yaitu ada buff dan juga nerf senjata Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya Untuk senjata yang di nerf itu ada senjata famas itu ya Jaraknya dikurangi 10% Terus ada juga yang di nerf itu adalah senjata M14 Damage jaraknya itu dikurangi 3% dan juga 4% Terus ada juga senjata yang di nerf lagi Yaitu adalah senjata M4A1Z Itu rate of firenya dikurangi 3% ya Terus ada juga senjata SCAR yang di buff ini ya Mantap sekali Persentase armornya atau armor penetrationnya Itu akan bertambah 8% Nah jadi akan lebih sakit ya Kalau menggunakan senjata SCAR Musuhnya menggunakan armor itu ya Mantap sekali Terus yang selanjutnya itu ada nerf senjata Cruza Itu penetasi armor atau armor penetrationnya itu berkurang 8% Terus ada juga senjata VSS Itu juga akan di nerf Rate of firenya berkurang 10% itu ya Parah sekali Terus ada juga senjata UMP Itu juga damage minimumnya akan dikurangi 15% Jadi untuk senjata UMP itu akan lebih jarang digunakan ya Karena di nerf lagi Parah sekali ya Terus ada juga senjata CAR 98K Itu juga rate of firenya akan berkurang 10% Parah 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 Terus yang selanjutnya itu juga ada nerf untuk senjata CAR yang sudah di upgrade Dan juga ada buff untuk senjata Thermage sniper Ada nerf lagi untuk senjata AC 80 dan juga nerf lagi untuk senjata pelontar M79 Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk revamp karakter, buff dan juga nerf senjata dan karakter Itu silahkan kalian bisa tunggu saja Terus ini kita langsung ke penyebab yang selanjutnya Yaitu akan ada tampilan lobby terbaru Nah ini kalian bisa lihat ya Ini adalah tampilan lobby terbaru setelah update-an atau bisa disebut juga setelah maintenance free fire terbaru hari ini Tanggal 25 Mei 2022 Yaitu akan ada lobby yang bertemakan event rampage 4.0 Nah untuk bocoran lobby terbarunya itu saya ambil bocorannya resmi ya dari Garena Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Untuk lobby terbarunya itu setelah maintenance itu adalah lobby yang berkaitan event rampage 4.0 Kalau tidak salah untuk event rampage 4.0 itu akan dimulai-mulai dari tanggal 6 Juni ya 6 Juni 2022 Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja Terus ini kita langsung ke penyebab yang selanjutnya Yaitu akan ada tampilan dari pesawat ini ya Pesawat yang berkaitan dengan event rampage juga pastinya Seperti ini kalian bisa lihat sendiri Terus ada juga balon udara yang berkaitan dengan event rampage Ini nanti akan hadir ya setelah maintenance free fire terbaru hari ini Terus ada juga ini Ini adalah yang kalian bisa taruh di lobby ya Lobby in game atau lobby starting island Yang kalian bisa berkesempatan mendapatkan diamond ya dari item tersebut Saya lupa namanya Nah itu pokoknya kalian bisa tunggu saja ya Nanti akan diriliskan itu bersamaan dengan event rampage 4.0 Yang katanya akan diriliskan itu di tanggal 6 Juni 2022 Terus ini kita langsung ke penyebab yang selanjutnya Yaitu ada new craftland map ini ya Map terbaru di craftland seperti ini Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya Kalian bisa membuat map terbaru di craftland Tampilannya itu akan seperti ini ya Kalau tidak salah untuk craftland itu kalian bisa buat juga di free fire yang bukan max ya Nantinya setelah update-an hari ini Terus ada juga airdrop efek terbaru seperti ini ya Kalian bisa lihat sendiri Kalian memanggil airdrop itu akan ada efek lasernya seperti itu Dan di airdropnya lasernya itu akan seperti itu ya Ada aura-auranya sangat bagus sekali Terus yang selanjutnya itu ada one pawn terbaru atau senjata terbaru Nanti kalian bisa upgrade ya Untuk senjatanya menjadi senjata X, senjata Y, dan juga senjata Z Terus ada juga tampilan dari karakter Joseph terbaru seperti ini ya Nah itu kalian bisa lihat sendiri rambutnya berbeda Terus ada juga animasi dari karakter Antonio terbaru seperti ini Untuk animasinya kalian bisa lihat sendiri Terus yang selanjutnya itu akan ada container location ini ya Lokasi dari containernya itu akan berubah Kalian yang bermain di class squad pasti tahu itu ya Terus ada juga FF coin itu akan ada efeknya Seperti itu kalian bisa lihat sendiri Menurut kalian bagus atau tidak ya Untuk efek dari FF coin tersebut Terus ada juga leaderboard dari ranked itu ya Tampilannya akan seperti itu Dan di leaderboard tersebut kalian bisa mendapatkan emotes secara gratis ya Kalau kalian mencapai ranked master ataupun ranked grandmaster Nah untuk idea gratisnya itu adalah emotes seperti ini Nah ini ya kalian bisa lihat sendiri Ada 4 jenis emotes yang nantinya kalian bisa dapatkan secara gratis Nah itu ya jadi untuk semua penyebab update-an di video kali ini ya Nanti saya akan buatkan videonya lagi Untuk penyebab update-an di bulan ini Dikarenakan itu ada banyak sekali penyebabnya ya Jadi kalian bisa tunggu saja untuk video selanjutnya Nah ini kita langsung ke pembahasan yang selanjutnya Yaitu bang kira-kira jam berapa untuk maintenance Free Fire terbaru hari ini Tanggal 25 Mei 2022 itu selesai Atau bisa disebut juga jam berapa bang sudah bisa login di game Free Fire-nya Nah untuk selesai atau jam berapa sudah bisa login di game Free Fire-nya Menurut analisis saya dari update-an-update-an sebelumnya Yaitu sekitar jam 20.00 waktu Indonesia Barat Sampai jam 22.00 waktu Indonesia Barat Itu biasanya kalian sudah bisa login di game Free Fire ya Nah jadi sekitar jam 8 ya Sekitar jam 8 atau jam 9 malam Nanti kalian sudah bisa login di game Free Fire-nya lagi Dan untuk update game Free Fire terbarunya Itu biasanya kalian sudah bisa update sekitar jam 1 siang ya Atau jam 3 sore Nanti kalian sudah bisa update untuk game Free Fire terbarunya Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya Untuk penyebabnya itu akan diriliskan setelah maintenance Free Fire terbaru hari ini selesai Ada buff dan juga knife senjata dan juga ada penyebab yang lainnya Dan seperti biasa bagi kalian yang ingin diamond secara gratis Kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu Nah ini kalian bisa lihat ya Ini adalah aplikasi penghasil diamond Free Fire secara gratis Nama aplikasinya adalah Snack Video Kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi Dan aplikasi Snack Video tersebut itu sudah terbukti membayar ya Atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan diamond Free Fire secara gratis Nah untuk mendapatkan diamond gratisnya Kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya Yaitu kode spesialnya adalah 233-294-017 Lalu kalian bisa klik konfirmasi Dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi Kalian bisa tonton video di aplikasi Snack Video Selama 15 menit ya Setiap harinya Nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo dana, ovo, sopi, pay, ataupun gopay Nanti kalian bisa top up-kan ke diamond Free Fire secara gratis Nah ini kalian bisa lihat ya Ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali Nah itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi Nah itu ya jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk semua penyebab kali ini Dan seperti biasa kalian bisa tembuskan juga untuk video ini seribu like dalam waktu satu hari Komentarkan ID Free Fire console banyak-banyaknya Dan jangan lupa juga kalian bisa subscribe channel ini Nah berarti cukup sekian ya video kali ini Jika ada salah kata saya mohon maaf Semoga bermanfaat bagi kalian untuk video kali ini Nah berarti cukup sekian ya Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya Jangan lupa subscribe Bye-bye